Halo semuanya, kembali lagi dengan gue dari Watch Watch TV Dev Kali ini gue bakal ngebuat video fast review tentang iPhone X Eh bukan bukan, ini iPhone X Eh, coba gue tanya Google dulu Ini iPhone X atau iPhone X? Google, ini iPhone X atau iPhone X? iPhone X Kamu yakin Google ini iPhone X, bukan iPhone X? Saya yakin kok, itu iPhone X gak usah banyak tanya deh Langsung aja mulai videonya Halo permisa, di video kali ini gue ngebahas singkat tentang iPhone X iPhone X ini menggunakan ukuran layar yang lebih besar daripada iPhone 6 Plus Dengan kerapatan PPI yang lebih rapat daripada iPhone-iPhone sebelumnya Dan kecerahan brightness jauh lebih terang daripada iPhone-iPhone sebelumnya Dan tanpa home button untuk masuk ke menu hanya slide saja Dan iPhone ini menggunakan wireless charging Jadi tinggal ditaruh di atas wireless charging-nya dan ngecas Brightness di HP ini sangat cerah guys Seperti yang lo lihat, minim pantulan cahaya dari LCD Kalau biasanya kita ngerekam recording sesuatu di HP itu selalu ada pantulan cahayanya Meskipun layarnya itu udah nyala, tapi ini gak sangat cerah Untuk notifikasinya dan menu navigasinya sekarang sudah berbeda slide-nya Meskipun ukuran dimensi iPhone X ini gak jauh beda dengan iPhone 6 atau 7 biasa Tapi ukuran layarnya sangat besar Ini dikarenakan minim bezel di bagian sisi layarnya Oke, iPhone ini menggunakan kamera masih 12MP Tapi dengan fungsi feature-feature yang baru Dengan sensor yang baru Feature terbarunya adalah dengan portrait lightning Kalau kemarin portrait mode Dan iPhone X ini bisa ngerekam dengan kualitas 4K di 60fps Wow, sangat-sangat tajam Oke, thank you for watching Sekian video dari gue tentang review singkat iPhone X Masih banyak sih kelebihan-kelebihan iPhone X yang belum disebutin Cuman sisanya gue taruh di description di video ini Thank you for watching See you later in my next video Bye, bye Terima kasih telah menonton